Saudara polisi yang mengancam pengemudi mobil dengan senjata tajam di Palembang, Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya itu, polisi memastikan mobil merek Alphard yang diduga milik Bribka Edy Bodong. Bribka Edy Purwanto ditetapkan sebagai tersangka pengancaman kepada pengemudi yang menjadi korban penabrakan anaknya. Selain menyita barang bukti senjata tajam, polisi juga telah menahan Bribka Edy Purwanto. Namun untuk sementara polisi belum menerima laporan pelanggaran etik Bribka Edy Purwanto. Saat ini Bribka Edy merupakan anggota polisi aktif yang bertugas di Polsek Muara Padang, Banyuwasin. Polisi juga telah menyita mobil mewah Alphard yang diduga milik pelaku. Polisi memastikan plat palsu yang ada di mobil Alphard putih yang digunakan Bribka Edy adalah palsu. Mobil Alphard putih digunakan Bribka Edy untuk menghadang mobil korban. Aksi Bribka Edy Purwanto mengancam seorang pengemudi terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Korban bercerita dirinya diancam oleh Bribka Edy dengan menarik kerah baju sambil membawa senjata tajam. Ancaman ini diterima korban setelah mobil miliknya ditabrak oleh mobil milik anak Bribka Edy yang saat itu menelpon ayahnya untuk meminta bantuan. Masih ke salam ini dia, terus tiba-tiba dia ngancam. Ngancam aneh lo, jadi yang kena kau nih. Aku tidak tahu, aku tidak tahu pertamanya kalau dia itu buat sajam. Buat sajam, gitu kan. Nah, kawan aku dalam mobil ini, kak-kak sajam, jadi ngomong. Boi, agak panik aku tuh. Lepas aku nak puter, ada jadang, cekiknya. Jadi untuk ditutupnya di mobil ini, kan, dorong-dorong. Takut, pak, jaga, sabar lo, pak, jaga, malo. Jadi lah, omongan dia itu, tahu-dak tahu yang siapa, gitu. Peristiwa ini bermula saat mobil milik korban ditabrak oleh mobil Fortuner yang dikendarai anak Bribka Edy. Usai kejadian, anak Bribka Edy langsung menelpon sang ayah hingga sepakat untuk membawa kendaraan masing-masing ke Mampolda, Sumsal. Namun dalam perjalanan mobil Fortuner yang dikendarai putri Bribka Edy melaju ke arah lain. Hingga akhirnya di tengah jalan, mobil Alphard yang dikendarai Bribka Edy menghadang korban. Bribka Edy lalu turun mengancam korban dengan senjata tajam. Polisi menegaskan telah menetapkan Bribka Edy sebagai tersangka dan menyita barang bukti yang digunakan untuk mengancam korban. Kami sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap anggota tersebut dan saat ini sudah kami tingkatkan ke penyidikan siang tadi dan sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Yang persangkutan kita persangkan dengan pasal 335 KUHP pengancaman barang bukti berupa viral VPU, kemudian senjata tajam yang digunakan sudah kami lakukan penyidikan. Dan saat ini yang persangkutan sudah diamankan oleh bidang profesi dan pengamanan Polda. Selain ditetapkan sebagai tersangka, Bribka Edy juga telah ditahan di sel khusus Polda Sumsel. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih.